Halo sahabat di Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu Oke sahabat di Onsu, sesuai janji dari admin dari ayah Ruben Onsu yang akan share beberapa moment saat Onyo dan ayah lagi berdiskusi tentang lagu baru jadi kita juga bisa melihat bagaimana kedekatan yang luar biasa antara ayah dan juga putranya ada yang sweet disini sahabat di Onsu, saat lagi proses diskusi sedang berlangsung ayah Ruben melihat kuku dari anaknya ini kok panjang maka sambil diskusi, ayah sambil motongin kuku dari putranya maka sambil proses diskusi berlangsung, Onyo sambil dengarin lagu baru tersebut sambil ayahnya motongin kuku dari Onyo mes banget gak tuh sahabat di Onsu dari ujung rambut sampai ujung kaki dari Onyo tak lepas dari perhatian ayahnya kalau ada yang perlu dibenerin, diperbaiki ayah langsung melakukan saat itu juga gak perlu nunggu lama walaupun lagi sibuk tapi kalau urusan anak hmm, ayah Ruben juaranya karena menurut ayah, looks dari anak-anaknya merupakan salah satu hal yang penting ini dia yang pada penasaran kalau ayah dan Onyo lagi diskusi gak sengaja ayah lihat kukunya Onyo panjang sambil dengar lagu baru komen gemes gini bikin baper lho aku baper senang baca komen kalian ayo semakin banyak like dan komen jadi Mimin semangat bocorinnya ayo bagi kalian jangan lupa like juga komen ya jadi nanti Mimin akan membocorkan beberapa hal tentang ayah dan juga putranya rindu ayah bangunin Onyo atau kegiatan malam ayah dan Onyo nah ini juga paling ditunggu ya kenapa ya selalu terharu lihat ayah dan putranya sehat dan selalu bahagia amin ayah yang luar biasa selalu sayang sama anak bujang tidak tahu setiap kali lihat Onyo bersama ayah atau bunda tidak terasa air mataku jatuh ikut bahagia melihatnya ayah Onyo sehat selalu Onyo tetap jadi anak yang baik tetap berbakti sama ayah bundamu dan selalu sayang sama adik Talia dan juga Tania video yang kayak gini yang harusnya viral bukan video yang diedit dan dipotong kalau Onyo gak benar sudah pasti udah dipulangin oleh ayah Ruben Onsu ke Cancar Onyo itu bayinya ayah Ruben Onsu karena dia yang ngerusin semua kebutuhan Onyo dari penampilan hingga pendidikan semua itu ayah Ruben yang pilih itu kalau Rubennya belum bilang iya dia gak akan ngelakuin betul sekali suka banget dapat lihat lagi kegiatan seperti ini lagi dulu hampir tiap hari spill kegiatan Pak Ruben Onsu dan juga veteran putra Onsu yang bikin baper ayah terbaik jadi rindu sama ayah yang sudah almarhum aduh sabar ya sabar Mim video ayah bangunin Onyo atau kegiatan apa aja deh yang ada ayah dan Onyonya banyak sekali yang kepengen melihat video-video seperti sebelumnya soal kegiatan ayah dan Onyo karena momen itu yang selalu kita tunggu-tunggu dan selalu kita rindukan love kalian semoga orang-orang yang jahat dengan kalian kelak akan mendapatkan cobaan yang lebih dari apa yang mereka sebarkan semangat kalian bahagia selalu sama selamanya ayah Onyo dan keluarga sweet banget sih ayah dan Onyo heran aja masih ada yang bully sesempurna apa sih kalian yang suka bully anak baik ini dia itu emang anaknya sweet karena hidup di lingkungan yang sweet saling peluk saling cium saling gandengan tangan salahnya dimana sih kan anak sama orang tua entah itu sama bunda ayah dan adik-adiknya momen yang dirindukan kebersamaan Onyo dan ayah sehat selalu ayah untuk terus bersama putra-putrinya gak pernah sedikit pun ragu ke ayah bunda sayangnya sama anak bujang seperti apa top markot top anak bujangnya juga penurut jadi klop kenapa lagi sih yang pada berantem di komen guys ah tebalan heran deh ya setiap kali bunda ini live kenapa selalu ada haters gitu ya aduh heran banget ya pasti kalian gagal fokus ya dengan kecantikan dari bunda sarwenda seperti bergi bunda sarwenda itu apa adanya guys kalau dia tidak tahu maka beliau akan bilang saya tidak tahu mungkin Onyo lagi sarapan lagi siap-siap jadi ini merupakan live sesaat sebelum bunda berangkat ke gereja ya jadi hari minggu ini karena sambil make up bacanya setengah-setengah ya guys komen udah jam berapa nih oh ya jam 9 jadi bunda bukannya gak mau respon atau baca komentar kalian tapi kalian lihat sendiri bunda itu sibuk sambil make up onyo kayaknya udah siap-siap deh saya sudah pasti ya sebelum ke gereja gitu atau ada kegiatan paling mandi sarapan siap-siap ya ampun Tuhan pagi-pagi kamu masih bisa ya ya Tuhan apa sih kerjaan kamu sebentar blog dulu ya confirm maaf aku gak mau aku kalian ngatain Den sama apa aku gak aku udah tutup mata terserah ya kan seru-seruan aja guys kalian happy gue juga happy tapi kalau misalnya udah ngatainnya anak jangan ya guys anak aku bukan cuma satu anak aku ada tiga terus udah pada bisa baca guys ya kasihan loh itu apalagi kalian ngomongin itu bukan yang bener gitu ya bunda sudah berulang kali bilang kalau nyenggol ayah atau bunda mereka gak peduli tutup mata tapi kalau soal anak hmm jangan coba-coba ya ini jam 9 suara aku udah datang lalu ya kalian jadi ngerti aku di jam 9 gimana sih padahal make upnya buruk-buruk tetap aja hasilnya cantik luar biasa dari bunda sarwenda yang pertama bunda sarwenda yang serba bisa jadi live ini merupakan live sebelum bunda sarwenda berangkat ke gereja jadi live ini dilaksanakan pada hari minggu kemarin mungkin dipikiran kalian bunda sarwenda itu gak bisa make up selalu panggil tukang make up anggapan kalian salah besar sahabat teonsu bunda sarwenda itu serba bisa soal make up bunda sarwenda juga jago bahkan sebelum-sebelumnya bunda sarwenda itu kalau ada kegiatan maunya make up sendiri setelah dipaksa oleh ruben bunda sarwenda harus mencari tukang make up langganan akhirnya bunda sarwenda nurut dan sekarang ini ibu momogi merupakan make up langganan dari bunda sarwenda momen ini ada yang bertanya nah bunda onyok kemana dan bunda pun mengatakan lagi sarapan mungkin lagi siap-siap mungkin mohon maaf kalau kadang jawaban dari bunda sarwenda tidak memuaskan kalian ingat bunda sarwenda itu banyak kegiatan dan yang diurus itu gak hanya onyok ada cicitane dan juga mamini dan bunda sarwenda sendiri jadi kalau kalian bertanya dan jawaban dari bunda sarwenda kurang memuaskan harap dimaklumi aku cek bunda sarwenda sampai heran pagi-pagi sudah ada yang culit saat live ada yang head comment guys ada yang culit bunda sampai heran pagi-pagi kok sudah culit kerjaanmu apa sih bunda sarwenda sendiri heran pagi-pagi sudah ada head comment terhadap bunda sarwenda apa haters ini tidak ada kegiatan gitu ya jadi tugasnya hanya untuk menuliskan head comment apa mungkin mereka ini ada yang nyuruh dibayar ini saja ya ada sosok yang berusaha untuk menjatuhkan di onsu secara masif menyewa orang-orang hanya untuk head comment di live dari ayah bunda onyo risik dari bunda sarwenda seperti ini kalau kalian menyenggol bunda sarwenda ataupun airuban mereka akan cuek mereka akan tutup mata tapi jangan coba-coba menyenggol tria onsu karena mereka akan bereaksi demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga de onsu yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de onsu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati